Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu lokasi wisata andalan di Muna Barat ini adalah Pantai Pajala yang terletak di Desa Pajala Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara kita akan bercerita, berdiskusi sejenak dengan kebetulan ini saya sudah bersama dengan Pak Desa dengan Pak Sekdes Pajala kita akan mengeksplorasi banyak hal soal bagaimana destinasi wisata ini bisa menjadi andalan dan bisa ikut menopang terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di Desa Pajala dan Kabupaten Muna Barat awalnya ini destinasi wisata Pantai Pajala ini bagaimana pada awal mulanya sehingga ini menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang begitu awalnya ini dikenal dengan Pasir Merah oh Pasir Merah tahun 2015 ini dana pertama dana desa masih kepala desa Pak Ambo Ibrahim saya pada waktu itu masih menjadi sekretaris desa kami adakan musyawarah desa untuk mencoba melakukan perintisan Pasir Merah ini atau sekarang disebut Pasir Bonengkadea dengan anggaran dana desa yang pertama itu tidak salah 200-an lima juta yang kami anggarkan untuk pembentukan pantai ini telah berakhir masa jabatannya Pak Kades diambil oleh Pelaksana di two-team 2-6-16 ya diambil oleh punya pemda karena harapan kami dengan oleh pemda akan VO lebih baik bagus pengelolaannya Terus sampai sejak 2015 Terus kemudian 2016 diambil oleh PMD Pengunjungnya bagaimana Gambaran misalnya pengunjungnya apakah Momentuman apakah tahun baru Apakah ada liburan tiap hari minggu Atau bagaimana Kalau pengunjungnya Yang lebih menarik itu di hari-hari raya Hari minggu juga Apalagi setelah Diketahui oleh masyarakat Banyak sesuai dunia barat Kalau luas Pantai yang sudah diikuni Hampir pulpa Yang menjadi kendala juga termasuk parkirannya Jangan belum ada Sampai hari ini juga kami Bagaimana parkirannya Kami juga sudah Melalui rapat-rapat Serembang Bersama Pak Sikdes Kami suka mengusulkan Tentang Parkirannya Anggaran untuk di Pantai desa pajalah ini Terutama parkiran Tata Bagaimana cara pengelolaannya Yang belum kami Pahami antara Pemda Dengan desa Mungkin Pak Sikdes Tentukan Pak Sikdes itu punya Bayangan Harusnya Tata kelola Destinasi wisata ini Kayak apa Karena kan Ada beberapa lokasi itu yang Di beberapa daerah lain Memang Meskipun Dikelola oleh Pemda Tapi kan ada Ada sharing Misalnya dengan Pemerintah desa Misalnya Apakah parkiran Terus yang kemudian Dibuatkan Semacam Lapak Yang itu untuk Dinikmati Atau di Warga masyarakat desa Untuk berdagang Atau apa Begitu Menurut Pak Sikdes Harusnya Tata kelolanya Kayak apa Sebenarnya Yang diharapkan oleh Pemda Untuk pemerintah desa Pada saat 2023 ini Persoalan Tata kelola Besata desa Wajalah Dia Akan Dianihkan Ke Kondisi Pemda Daerah Makanya Kita dari Berita desa Di Akhir Tahun 2022 Itu Kita sudah Berikan Masukan Persoalan Pemulaan Wisata Disak Wajalah ini Tapi Nampu Setelah ini Katanya Dinas terkait Dinas Marisata Jumat Kau 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 Keputusan Kebijakan Atau Perda Tentang Perda Tentang Desa Wisata Biasanya Di Saat Sripang Juga Kan Saya Sudah Lagi-lagi Saya Sudah Sampaikan Terima kasih Tentang Terima kasih di luar dari parkiran juga, iuran masuk, sampai hari ini juga belum ada, ini harapan besar kita sebenarnya, ketika masuk di sini, kita melihat dari jumlah pintu yang mungkin bisa menampak perakurannya, masalahkan di Sampancara, sampai sampai hari ini, pemerintah daerah juga belum ada, kesalahan juga, persoalan parkir, dan persoalan juga kartis masuk ini, besar harapan kami, kalau memang pemerintah daerah agak kesulitan untuk menyelesaikan persoalan itu, mungkin bisa dikembalikan ke desa, kita juga sebagai pemerintah desa, mengambil langkah-langkah, agar bagaimana persoalan parkir dan kartis ini, akan menjadi band PAD atau PAD desa atau PAD daerah, betul, karena kan biasanya, destinasi wisata yang, kalau modelnya misalnya sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah, misalnya pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, memang biasanya itu hal-hal yang sifatnya begitu, apakah parkir, terus sekundin, kartis, masuk, dan lain-lainnya. Bayangan, bayangan, bayangannya pasik desa ini, soal, harusnya ini kan, jika dikelulapim dahan, penampakannya ini lebih elegan, misalnya, apakah misalnya ditambah misalnya fasilitas kayak gazebo, terus yang kemudian, apa, tempat ibadah, atau apa, apakah misalnya fasilitasnya sampai hari ini, terpenuhi di sini apa, bagaimana, Pak Cik Dis? Iya, kalau untuk sejauh ini, dari kita, menjadi pengembangan yang dibangun di komentar kita daerah, soalan pengembangan desa wisata, khususnya di desa kami, di desa Pancalam, itu memang sudah ada, dari beberapa agak depan, dibangun di tahun 2018, di sini ada beberapa agak depan, tapi ada beberapa agak depan yang sudah berhubungan. 100 sikit. Nah, maksudnya harapan kami, itulah yang saya sampaikan pada saat itu, kalau, andainya ini fasilitas yang dikonsurkan oleh daerah pengembangan wisata harus dijaga, dalam artian bagaimana caranya sampai penjagaannya dari dinas pariwisata, apakah bagaimana, bagaimana, dan kita lihat, langkah signifikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga wisata desa pajala itu, masih kurang, karena, saya katakan kurang, karena dari pemerintah daerah itu, yang ditugaskan di sini, satu orang, itu pengembangan sudah orang tua, orang kuarenta, untuk menjaga kebersihannya, dan harapan kami, besar harapan sebenarnya kita, pemerintah desa itu, sebenarnya potensi desa pajala ini, luar biasa, tapi besar harapan kami itu dilibatkan, bagaimana caranya, apakah ada peraturan daerah, bagaimana, antara kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah, dan pemerintah, dan paten, bagaimana, tapi satu lagi, pada persoalan yang datang ini, tapi kan maksud kami, besar harapan kami, ya, dan peraturan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah itu, bersinergi untuk, setiap pengembangan, Mungkin Pak Desa dulu, Pak Desa, yang ingin saya minta pendapat Pak Desa ini soal, karena kan kita berharap tentunya, kita juga seluruh, mungkin di seluruh teman-teman, baik pendamping, maupun teman-teman yang lain, sangat berharap bahwa pajala ini kan potensi, potensinya kan wisata, harusnya kalau dikelola secara baik, saya akan ikut menopang masyarakat, misalnya di sini kan, kalau yang berdagang ini, Pak Desa dari mana, biasanya, yang orang-orang di sini, berarti kan, kalau sebetulnya kalau dikelola secara baik, dipuatkan lapak, pasti akan lebih, ini ya, kalau pada sisi itu, Pak Sekdes, bagaimana, misalnya, desa wisata ikut menopang tumbuhnya kesejahteraan perekonomian di desa, kesejahteraan masyarakat. Ya, itu sebenarnya yang di dalam benak pemikiran kami, di dalam benak pemikiran kami itu diambil oleh pemerintah daerah personal desa wisata pacala itu, memang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sedikit masih bagus, persoalan pembangunan vila-vila di sini, namun yang kita harus garis bawah persoalan, apa ya, pemeliharaannya saya. Itu harapan kami, kalau pemerintah daerah agak kualahan itu, apa ya, nak? Setelahnya mengelola secara baik, ya, kira-kira desa siap untuk mengelola juga secara lebih baik. Mungkin yang paling akhir ini saya tanyakan pertama Pak Sekdes, terus yang mana Pak Sekdes, harapannya kepada pemerintah kabupaten, terus yang kemudian pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat, soal pengembangan destinasi wisata di pantai pajalai ini. Saya mau cerita dulu di sebelumnya saya tarakan apa, jadi harapan saya ini saya mau ceritakan hubungan wisatawan yang ada di sepacara ini. Catatan yang kita terima pada saat hari lemparan Idul Fitri, yang berapa turun, terakhir ini, itu kalau kita hidup itu pendapatannya mungkin bisa mencapai Rp. 4.000.000, namun itu kan lagi-lagi sampai hari ini persoalan, di hari itu hanya dianggap-anggap, tapi itu orang yang kita terima. Nah, itu sedikit harapan saya kalau bisa pemerintah, agak lebih cepat lah bagaimana caranya. Mengambil peluang supaya dati hari ini. Dalam artian, berkunjung di disawahi salat pajala ini, ada apa ya, ada hasil persoalan anggaran untuk pemelihara, yang kita kelompokan, kunjungan wisata itu kalau untuk di roda 4 sampai Rp. 6.000, eh Rp. 6.000, kalau motor itu sampai Rp. 4.000, Rp. 400.000, sampai Rp. 800.000, dalam satu hari itu, selama satu minggu. Tapi lagi-lagi itu persoalan parkiran dan harapan saya, sebagai pemerintah desa, pemerintah daerah, saya mikirkan, kalau ada di bidang itu ya, bisa diandil, untuk bisa diandil, masyarakat khususnya desa pajala. Dengan ini harapannya kita juga, karena ini banyak masyarakat desa pajala, yang pedagang-pedagang, khususnya termenang, kalau bisa diatur. Karena banyak yang mengeluh, terhamburan mereka menjual di sini. Istilahnya dibuatkan lapak yang lebih layak, lebih rapi, istilahnya sehingga mereka lebih, selain juga kenyamanan, mungkin soal, soal membantu kesejahteraan mereka juga terpenuhnya. Kalau Pak Desa, harapannya? Harapan saya sebenarnya banyak sekali ini Pak, yang berkaitan dengan dinasti wisata ini, khususnya dari dasar operasi, sehingga dia ambil hal juga untuk memberikan, semacam pelatihan terampilan, khususnya di masyarakat siapa jalan, sehingga apa yang menjadi ikon di desa kami, nah di sini kami kan nelayan-nelayan di sini. Di sini kan ada kepiting, dan ini bisa diberikan, semacam pelatihan apa, sehingga pengunjung dia datang, dia balik, ada yang dia bawah. Jadi yang menjadi daya tarik. dan ini bisa diberikan, sesuatu yang ada di nasyata, itu operasi di nasyata, ada pariwisata sendiri, Bimdek, Bimdek, mengadakan bimdekan, sehingga bagaimana, semudah yang manusia kami yang ada di kiasa ini, bisa kemajulah, bisa kemudian, bisa kemudian, yang sudah kemaju wisata. Mungkin lagi-lagi yang paling penting sebetulnya Keterlibatan semua pihak dalam ikut membangun tumbuhnya Destinasi-destinasi wisata di desa, di daerah Karena dengan itu keterlibatan mungkin pemerintah desa Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Kita harapkan di masa yang akan datang Pengelolaan Pantai Pajala ini bisa lebih baik Terus yang kemudian bisa lebih melibatkan masyarakat dan pemerintah desa Sehingga Pantai Pajala ini bukan hanya menjadi ikon Mona Barat Tentu kita berharap menjadi ikon Sulawesi Tenggara